Kenapa kemudian DPR Debrau itu melaporkan kasus yang bukan pada esensi? Rekan saya Pak Waris ngomongnya begini, kemudian juga Ketua DPD PKS juga ngomongnya begini. Nah saya melihat seperti apa yang menjadi komentarnya Pak Saipul Rahman dengan Ketua DPD PKS ini, kok hampir sinkron. Apakah Pak Saipul berarti tidak independen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam pemirsa. Pemirsa, DPRD Kabupaten Debrau setelah menguasakannya kepada 4 orang anggota DPR untuk melakukan pelaporan secara resmi ke kepolisian. Kepolis Debrau terhadap Direktur Perumdaer Minum, Batiwakal Saipul Rahman. Pelaporan ini memang diketahui merupakan hasil keputusan DPRD Kabupaten Debrau tanggal 7 Februari 2022, yang mana ada tiga keputusan waktu itu, salah satunya adalah pelaporan ke kepolisian. Nah setelah dilakukan pelaporan ke kepolisian itu kemudian kami kemudian dihubungi oleh salah satu anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat Pak Abdul Waris. Saat itu kami sampaikan lebih elok kalau mau dijawab, jawablah lewat wawancara video juga gitu. Karena memang pemerintahnya lewat video. Setelah kami berjanjian, beberapa kali selalu batal, eh ujuk-ujuk memang, apa yang disampaikan Pak Abdul Waris ini muncul kemudian di beberapa media, dengan pembahasan yang praktis kurang lebih sama kami terima press release-nya. Nah, untuk membahas persoalan apa yang disampaikan Pak Abdul Waris dan rentetan-rentetannya termasuk ada gerakan dari salah seorang warga yang mengatasnamakan pengamat kebijakan dua sisi, kemudian komentar-komentar yang kami lihat di beberapa media oleh Direktur PDM Pak Sayepul Rahman sendiri ya. Karena sesungguhnya Pak Sayepul Rahman pun berupaya kami untuk wawancarai pada saat terjadi pertemuan di Puji Patin. Tetapi ternyata disitu tidak ada meladeni wawancara kaitannya dengan hal-hal tersebut, meskipun kami terlambat datangnya. Tetapi ya statement-nya kemudian bisa kita lihat di beberapa media. Untuk membahas itu, Pemirsa, saat ini saya sudah bersama kuasa DPR untuk melaporkan kejalan hukum itu, Pak Wendy Lejaya. Selamat malam, Pak Wendy Lejaya. Malam, Bang Salam. Nah, gimana Bang Wendy kaitannya dengan statement Pak Abdul Waris di media yang mengkritisi pelaporan daripada DPR di Kabupaten Barok ke Polisi. Silahkan. Baik, terima kasih Bang Salam. Berkaitan dengan rekan kami, yang juga mana rekan kami ini adalah anggota DPR juga. Beliau ada statement, saya lihat, baik di media online dan media cetak. Yang pertama, yang bersamputan itu saya melihat, ya, menyayangkan pelaporan karena sudah tidak sesuai Tupoksi. Nah, ini yang saya agak bingung dengan yang bersamputan ini, atas pernyataan-pernyataannya ini, gitu loh kan. Beliau ini, perlu saya jelaskan dulu ke masyarakat, ya, beliau ini salah satu penginisiasi pansus. Oke, oke, betul. Saya ingat, ada tiga perusda yang waktu itu diminta malah. Betul, kurang lebih begitu. Nah, jadi saya malah bukan anggota DPR yang menginisiasi pansus. Malah yang bersangkutan ini, gitu loh kan. Kemudian berproseslah hal ini, dan sampai ke titik yang kemarin, Kami sepakat bentuk daripada jawaban rekomendasi Bupati terhadap 13 rekomendasi pansus. Nah, kami sepakat untuk melakukan tiga hal. Nah, padahal proses sampai tiga hal ini kami sepakatin, yang bersangkutan ini kan ada di dalamnya. Oke. Saya kebetulan di, waktu itu rapat tertutup ya, saya kebetulan di luar ruangan memang saya tahu proses yang bersangkutan ada. Ya, kemudian, kalau kita berbicara mengistilahkan, masa kita ngomong, yang apa, ini kan kalau kita menganalogikan sepetis pepatah, ibarat mengajarin buaya berenang. Oke. Kurang lebih kan begitu. Oke. Sebetulnya kan kalau kita berbicara panjang lebar ini, ibarat sepetis itu. Oke. Karena apa? Karena dia sudah tahu anggota dewan sistem kerjanya apa. Pertama, kami kan kolektif kolegial. Oke. Ya, atau memang musyawarah mupakat. Oke. Tapi ingat, ya, kalau kita berbicara tentang segala sesuatu itu, berbicara tentang keputusan itu, memang kami bermusyawarah dulu. Oke. Nah, untuk menyampai, untuk sampai pada kata mupakat itu, apabila dalam konteks musyawarah itu tidak bisa aklamasi, tentu di dalamnya kan kita akan voting. Oke. Dan itu semuanya ada di tatib, dan ada di undang-undang. Dan sistem demokrasi kita kebetulan memang demikian, tata caranya. Nah, sistem kerja lembaga DPR maupun sampai ke DPRD. Iya. Ada, memang tetap seperti situ. Oke. Gitu lho kan. Oke. Nah, jadi kontradiktif dengan, artinya begini ya, sistem yang sudah dia juga mengerti tentang hal ini dikomentarin sama beliau. Nah, ini kan bagaimana gitu lho kan. Jadi, itu yang saya sangat sayangkan. Sebetulnya kalau kita melihat tren yang ada di DPR RI juga ketika sebuah keputusan DPR RI sudah diputuskan, tetapi kemudian ada anggota DPR-nya kemudian mengkritisi keputusan itu, itu juga sering saja terjadi sebenarnya. Sasa saja. Sasa saja. Tapi, jangan mengulitin keputusan tersebut. Kalau memang dia mau menginformasikan ketidaksetujuan pribadinya dia, atau fraksinya dia, tidak ada masalah. Biar dia mau ngomong ke publik itu seribu kali, bahwa fraksi demokrat tidak setuju. Saya tidak setuju atas tiga hal yang diambil itu. Mungkin buat saya sih tidak ada masalah, sasa saja. Tapi, kalau misalnya yang bersangkutan mengulitin keputusan yang sudah diambil, yang memiliki legal standing, ya, kenapa saya bilang memiliki legal standing? Beliau ada di dalamnya, rapatnya kuarung, begitu mengambil keputusan, voting, menanglah tiga hal ini. Ini, apalagi yang harus dikomentarin di publik, justru pendapat beliau ini membuat kegaduhan di luar. Karena kita tadi menyinggung legal standing, maka saya ingat, dalam pernyataan Pak Waris juga, menyinggung soal legal standing. Apa legal standingnya DP, sebagai lembaga DPR, melaporkan ke kepolisian? Ya, yang pertama begini, legal standing kami melaporkan Oknum Direktur ini, pertama adalah keputusan rapat yang sudah melalui mekanisme yang benar. Kedua, kalau kita berbicara tentang hal ini, ya kita balik saja pernyataan beliau. Sekarang kita tanya, ada apa tidak legal standingnya yang tidak memperbolehkan lembaga DPR untuk melaporkan Oknum? Nah, suruh beliau cari. Itu pertama. Kedua, kalau kita berbicara tentang apa yang menjadi keputusan ini, ya Bang Salam, ada di UU Undang-Undang 17 tahun 2014. MD3? UU MD3. Artinya begini, para pihak yang tidak kooperatif dapat dipanggil paksa. Ya, toh. Dan itu juga sejalan, ada di tatip kami. Nah, dalam pengertian tidak kooperatif, bayangkan, tidak datang saja, karena yang bersangkutan tidak kooperatif, dalam pengertian tidak ada halangan yang bisa dipertanggungjawabkan, entah sakit atau dan sebagainya, bisa dipanggil paksa. Dan kami menyerahkan kepada kepolisian. Tentu kan, ruhnya yang kami buat ini mengacu daripada situ, landasannya. Nah, tidak kooperatif kan dalam pengertiannya banyak. Nah, pada saat kami undang memberikan keterangan bohong, harus diapakan. Sebetulnya, hal ini tidak perlu kita panjang lebar jelaskan. Karena apa? Hal ini kan ada di KUHP. Oke. Jadi, bukan terjadi di lembaga DPR pun, sah-sah saja mau dilaporkan orang. Oke. Juga, rekan saya itu mengatakan, saya lihat di tulisannya di Diswe, ya, DPRD milik publik, milik masyarakat. Sangat benar, itu sangat benar. Lembaga publik soalnya? Betul. Nah, dalam konteksnya apa dulu? Jangan sampai kebenaran ini dipelintir untuk hal yang tidak benar, ya. Itu yang saya ingatkan. Kemudian keempat, hak setiap warga negara mau berbicara apa saja, kata Bang Waris ini, ya. Memang hak kebebasan mengukum pendapat sah, dijamin hukum? Tapi kan dengan catatan, jangan berbohong. Kurang lebih kan begitu. Lagi saat diminta keterangan atau pendapat. Iya, ini rapat resmi dengan lembaga resmi, ya. Habis itu konteksnya apa, Bang Selam? Bukan rapat dengar pendapat biasa. Oke. Rapat dengar pendapat biasa saja, harus dihormatin. Ini dalam rangka pemeriksaan, penggalian fakta. Oke, oke. Ya, itu. Lima, ya, saya mencatat ini ya, apa yang disampaikan rekan saya. Anggota DPRD disumpah memperjuangkan aspirasi warganya, bukan melaporkan warganya. Katanya begitu. Berarti pengertian rekan saya ini, anggota DPR itu hanya, tugasnya hanya memperjuangkan aspirasi warganya. Oke. Padahal, dia sangat lupa. Mungkin dia lupa, bukan sangat lupa ya, mohon maaf ya. Dia lupa. Apa? Tupoksi. Pengawasan. Iya, tupoksinya anggota DPR itu apa? Ada tiga. Oke, oke. Ya, toh. Pertama, adalah budgeting. Budgeting memperjuangkan aspirasi. Nah, itu masuk kedua legislasi, dan yang terakhir ini yang paling penting. Pengawasan. Pengawasan. Nah, pansus, ya, mekanisme yang kemarin sudah berjalan itu, itulah bagian daripada tupoksi yang ketiga. Daripada amat TDPRD. Dan itu sah. Oke. Masa beliau tidak tahu? Tapi juga, yang dilaporkan kan bukan rakyat juga ini. Oh iya. Pelaksana. Pelaksana yang mengelola uang rakyat. Sekarang kita ke persoalan yang lain. Setelah itu ada gerakan dari salah seorang warga ya, yang mengatasnamakan pengamat kebijakan dua arah, kalau saya tidak salah. Mengajukan surat ke DPR untuk meminta 13 data, informasi publik. Yang kemudian, informasinya setelah itu didapat, akan diadakan debat publik dan segala macam dalam rangka menilai apakah langkah DPR ini benar atau salah. Menurut Bang Wendy sendiri, langkah ini gimana? Oh iya. Saya juga ada baca di media masa ya, apa yang tadi disampaikan oleh Bang Salami. Kalau menurut saya, apa yang langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh warga ini, menurut saya pribadi ya, sasa saja lah. Sasa saja. Tapi, komen-komennya ini, contoh, ini bak benang kusut, dia ngomong begitu. Kalau dibilang kusut ini, kusut yang mana? Tidak kusut, ini sudah terurai. Lagi berproses? Lagi berproses. Karena terurai dengan baik, masing-masing jalan, semuanya jalan, ya. Jadi, statementnya yang tidak baik. Tapi kalau misalnya pola gerakannya, ya kalau saya pribadi, sasa saja. Karena saya menganut pola, ya kita berdemokrasi dengan benar. Kebebasan itu kebebasan yang bertanggung jawab, gitu loh kan. Selama itu dilakukan sesuai dengan mekanisme, dan ada dasarnya. Nah, kemudian apa yang menjadi permintaannya itu juga nanti disepakatin oleh teman-teman di DPR, mungkin saja. Tapi, ada hal-hal yang lain, aspek-aspek yang lain yang saya lihat, terlalu berlebihan. Yang bersimpulkan ini, yaitu pernyataan bak benang kusut, habis itu ingin mengagendakan debat publik, debat publik yang dari mana, gitu loh kan. Karena apa? Ini tidak perlu debat publik. Ini sama arahnya seperti apa yang dikatakan oleh Pak Saipul Rahman. Ingin berdebat, apa. Saya ingin ingatkan lagi, buat masyarakat yang saya cintai dan saya hormati, gitu loh kan. Kalau kita berbicara tentang persoalan PDM ini, ini sudah final. Data sudah terurai dengan baik, ya, tinggal nanti kita menunggu audit investigasi BPK, gitu loh kan. Jadi, kalau dibilang bak benang kusut, ingin debat kembali, loh pada saat rapat pansus, sudah kita berdebat. Sudah diberikan ruang. Sudah diberikan ruang. Dan fakta-fakta sudah terurai dengan jelas. Sebelum saya komentar tentang debat publiknya, saya mau tanya, Pak, terkaitannya dengan legal standing warga ini, menurut Bang Wendy gimana? Memang kalau secara undang-undang KIP, keterbukan informasi publik, apa ya? Data yang diminta, kategorinya memang bukan kategori data dikejualikan, ya. Artinya data publik memang. Tetapi, kalau bicara legal standingnya gimana? Begini, Bang Salam, kembali lagi, kalau saya ini kan orang yang menganut demokrasi, yang memiliki kebebasan yang bertanggung jawab, itu haknya dia untuk meminta. Tapi, haknya lembaga kami juga untuk mau memberikan atau tidak. Oke. Ya, toh? Itu nantilah kita ini. Oke, nanti ya? Iya. Tidak perlu dibesar-besarkan. Kalau saya tanya, karena tadi nyinggung soal debat ya, memang Bang Seypur Rahman sendiri, dalam beberapa kesempatan, mewek ases secara pribadi maupun nelfon saya untuk menyelenggarkan debat publik itu, gitu. Dan belakangan, ternyata ini diumumkan secara terbuka lewat media masa, ya. Bahwa menghendaki adanya debat publik itu. Kalau Bang Wendy gimana nanggapinya? Kalau saya begini, ya memang saya juga ada baca ya, beliau ngomong ingin debat publik menantang, bahasanya kan menantang, menantang Ketua DPRD dan Ketua Pansus dan segenap anggota Pansus untuk berdebat. Siap dekoyokin. Iya, toh? Siap dekoyokin. Yang saya sendiri. Katanya begitu, gitu loh, kan. Saya ingin ingatkan kembali. Pertama satu, ya, bisa saja saya menduga ini adalah pengalian opini. Oke. Iya, toh? Bisa saja lah, ya. Karena apa? Tantangan debat dalam hal ranah pemeriksaan yang sudah diselesaikan oleh panitia khusus, perundaan menembati wakal, itu sudah selesai. Oke. Jadi apa lagi yang mau didebatkan? 13 Rekom juga sudah keluar. Sudah selesai. Sikap Bupati juga sudah ada. Sudah selesai semua, sudah final. Oke. Nah, kalau beliau ingin berdebat, baik dengan rekan saya, Pak Ketua DPRD, atau dengan saya sendiri, saya ladenin. Oke. Akan saya ladenin. Kapanpun akan saya ladenin. Hmm. Tapi tentu bukan dalam materi ini. Bukan materi yang lain? Betul. Iya, toh. Kalau saya tidak ada masalah, namanya orang ingin berdiskusi sama saya, saya akan ladenin kok. Tidak ada masalah, ya, toh. Oke. Clear ya soal itu, ya. Sekarang saya masuk ke ranah pemeriksaan, ranah pelaporan kepolisian, ya. Iya. Informasi yang saya dapat, tadi Bang Wendy sudah dipanggil polisi untuk dilakukan pemeriksaan dan DBAP, ya. Betul, betul, Bang. Iya. Jadi tadi, jadi tadi sekitar jam 2 lewat, jam 14.30-an lah, ya, saya ke Polres Braw, saya ke Polres Braw, dan tadi selesainya kurang... Eh, salut juga, Polres Braw cepat, ya. Iya. Makanya, saya pribadi sih mengapresiasi kepada Bapak Kapolres, namun kan sebetulnya kan hal ini memang sudah ditegaskan beliau. Hmm. Pada saat kami menyerahkan. Menyerahkan bekas, ya. Nah, waktu itu kan Bang Salam kan ada. Oke. Beliau ngomong apa itu. Iya, toh. Dan memang akan menindak lanjutin. Menindak. Nah, dibuktikan dengan hari ini saya diminta untuk. Jilakan. Keterangan, ya. Iya, meminta keterangan. Ada beberapa pertanyaan, jadi boleh tahu? Eh, pertanyaannya rasanya tidak banyak lah ya. Tidak banyak. Tidak banyak tadi itu, Bang Salam. Tapi berjalan lancar semua periksaan? Berjalan lancar. Berjalan lancar. Yang Wendy sebagai pihak yang pertama diminta keterangan, ya? Benar. Nanti ada juga lagi para pihak lagi yang diminta keterangan, kalau nggak. Oh, gitu ya. Mungkin tadi setahu saya, contoh kayak rekan rak saya, Pak Andi Amir Hamzah, karena kan beliau juga yang bertanya. Dan wakil ketua juga? Iya, wakil ketua dan beliau kebetulan bertanya. Soal materi SK ya? Iya, kapan yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai negeri? Iya, SK-SK. Iya, SK itu. Oke. Nah, itu yang. Itu tadi termasuk materi pemeriksaan juga. Berarti beliau nanti ditanya juga ya? Ah, iya, nanti beliau Pak Andi Amir sudah pasti nanti akan diperiksa juga. Ini harus saya tanyakan, karena memang ini yang menjadi pertanyaan publik. Iya. Kenapa kemudian DPR Debrau itu melaporkan kasus yang bukan pada esensi? Dan ini juga kan yang ditanyakan Pak Sipul Rahman, ya? Oh, iya, betul. Esensinya adalah dugaan penyalahgunaan, tapi yang dilaporkan justru kaitannya dengan kebohongan publik, keterangan palsu dan pembohongan publik, gitu. Iya. Kenapa? Bukan yang dilaporkan kaitannya dengan dugaan korupsinya, gitu? Begini, begini, Bang. Kita ini kan berproses. Lalu, saya ada baca juga bahwa yang bersangkutan beliau ngomong bahwa pelaporan bukan pada substansi masalah. Oke, iya. Apa yang kami laporkan ini adalah substansi masalah juga. Apa itu? Nah, kalau kita berbicara tentang substansi masalah yang diadukan mantan dewas, itu apa? Ketidakpercayaan. Ya, ada sesuatu yang diduga dilakukan oleh direktur ini yang berhubungan dengan kebohongan, gitu loh kan. Nah, kalau kita berbicara tentang pelaporan kepada kepolisian ini, sudah jelas. Ini adalah satu rangkaian. Oke. Satu rangkaian dalam sisi pemeriksaan, waktu rapat pansus, ya, waktu kami menggali fakta. Oke. Dan kami bertanya kepada beliau, lewat beberapa proses dan pertanyaan, berkaitan juga surat menyurat ke pihak lain, kami temukan bahwa beliau, ya, melakukan, apa, keterangan palsu atau keterangan bohong. Nah, kalau beliau katakan ini tidak pada substansi masalah, itu salah. Karena ini satu rangkaian. Pada saat kami memeriksa apa yang dilaporkan oleh mantan dewas, hal ini terang beneran juga dilakukan, ya, maksudnya sikapnya, sikap, ya, dan sisi sikap. Artinya, beliau ini memberikan keterangan yang tidak benar pada saat rapat pansus berlangsung. Apakah ini bagian dari strategi DPR bahwa memang yang dilaporkan saat ini memang untuk keterangan palsu maupun kebohongan publiknya? Nanti untuk substansi yang dimaksud dengan Direktur Kerumda, kaitannya dengan dugaan penyalahgunaan, menunggu hasil audit investigasi? Begini, Bang Salam, kalau kami itu tidak ada kepikiran lah yang namanya ini strategi atau bagaimana, tidak. Kami ini nothing to lose, ya, kami ini nothing to lose. Karena apa? Begini, Bang Salam juga perlu ingat, kami anggota pansus, berapa banyak kami dibully? Ya, kami dibully, baik itu di media online, di akun-akun, apa, di akun-akun Facebook, habis itu di grup-grup akun Facebook, di grup-grup WA bahkan. Bahkan dulu saya pernah di rapat pansus ngomong ada oknum lurah. Dan berapa banyak masyarakat itu mengatakan kami itu tidak benar. Nah, kami sudah banyak menerima, boleh dikatakan cacian-cacian, yang mana sebetulnya tidak berdasarkan fakta, kalau menurut kami ya. Namun, begini, saya berbesar hati, saya pribadi saya berbesar hati saja. Padahal teman-teman di pansus itu, ya, banyak yang ngomong, bagaimana ini, Pak? Bagaimana ini, Pak Ketua? Maksudnya ngomong sama saya, kita ini dibully, di medsus atau di mana? Saya bilang, saya katakan, sabar saja. Sembabu puasa, bagian dari ujian tugas. Ya, itu pertama begitu, bagian daripada tetupoksi kami, kan. Namun, saya sadar, kemungkinan masyarakat kan belum mendapat fakta yang sesungguhnya. Karena waktu itu masih berproses, kami pun juga tidak mau mengeluarkan fakta itu dulu. Waktu itu ya, gitu. Bisa minta bocoran enggak? Kan ada tiga langkah tadi, dua langkah sudah dilakukan, langkah ketiga, interpelasi, sudah ada ancang-ancang? Langkah ketiga, interpelasi itu akan kita langkahkan. Jadi begini, interpelasi itu kan kemarin proses pengajuannya sudah clear. Nah, nanti proses jadi, langkah selanjutnya harus dipadipurnakan. Nah, dipadipurnakan itu tentu ada prosesnya juga. Kemudian langkah yang awal kan, artinya kita meminta audit investikasi kepada BPKP. BPK, sorry ya, maaf. Yang lagi berproses. Padahal penyelesaian keuangan, lagi berproses. Itu akan dijadwalkan. Karena apa? BPK ada konfirmasi kepada kami bahwa mereka lagi berproses melakukan audit akutansi pemerintah daerah Kabupaten Kota seluruh Kalimantan Timur. Jadi, dalam bulan-bulan ini, mungkin sampai bulan depan, masih padat, mungkin bisa jadi sampai Mei mungkin ya, awal Mei mungkin. Jadi kami bisa memahamin hal itu. Nah, karena kami... Memang BPK memastikan akan melakukan audit investigasi ya? Karena kami bersurat kan. Oke. Kami bersurat. Artinya begini Bang, ya. Untuk audit investigasi itu sebetulnya bukan hanya BPK saja yang bisa lakukan. Akuntan publik independen yang kami tunjuk pun bisa. Cuman... Lebih bagus lagi kalau lembaga negara. Sepakat-sepakat. Iya, sepakat. Kurang lebih begitu Bang. Oke. Sekarang begini. Ini pertanyaan terakhir ya. Iya. Ini harus saya tanyakan. Dan ini bukan desas-desus. Banyak pihak yang menyatakan itu. Baik saya dengar langsung, dimanapun ya. Baik yang disampaikan dengan saya. Bahkan kemarin di Polres juga ada yang menyampaikan. Bahwa ketua Pansus ini, kalau bukan Wendili Jaya, ya, maka sudah masuk angin duluan. Selesai duluan. Bang Wendy menilai itu gimana? Banyak ya Bang? Banyak sekali. Ya. Ini saya menanggapin secara pribadi ya. Oke. Pertama, kalau misalnya banyak suara-suara seperti itu, ya, saya pertama mengucapkan terima kasih. Ya, artinya beberapa orang yang ngomong seperti itu, atau bilang Bang Salam banyak, berarti percaya atas kinerja saya. Namun, ya toh, namun, saya pun, saya tidak boleh ke-GR-an Bang. Oke. Kenapa? Kenapa? GR dikit boleh lah. Jangan, Bang. Nggak boleh. Karena begini, Bang. Karena begini. Karena sudah se-wajibnya, ya, sudah semestinya, kita melaksanakan tupoksi kita. Sesuai dengan tupoksi kita. Kita sudah digaji oleh negara, Bang. Kurang lebih begitu. Jadi saya, atas apa yang tadi Bang Salam sampaikan, sebetulnya tidak terlalu GR itu karena begini, Bang. Ya. Waktu yang sama, kesempatan yang sama, semua diberikan negara, atau lewat daerah, itu kepada rekan-rekan yang ada di DPR. Oke. Jadi bukan hanya saya. Oke. Teman-teman yang lain kan, mempunyai kesempatan yang sama. Dan terlibat juga di pansus. Dan terlibat juga. Oke. Oke. Artinya, ini kolektif-kolegial ya, pekerjaan kolektif-kolegial. Yang tidak terlibat juga, tetap diberikan waktu atau kesempatan yang sama Pancasar Saripurna. Oleh negara dalam hal sisi yang lain. Oke. Bukan hanya ini saja. Bagi-bagi lah ya. Iya. Kurang lebih begitu. Jadi, kalau berbicara tentang apa yang tadi Bang Salam sampaikan, ya pertama, saya memang apa ya, agak bangga lah ya. Agak bangga. Tapi, Jangan GR. Jangan GR. Jangan GR. Karena, hal ini adalah hal yang lumrah yang seharusnya memang kami kerjakan. Oke, Bang. Apa yang mau Bang Wendy sampaikan terakhirlah kepada masyarakat kaitannya dengan kerja-kerja DPR, khususnya di mengkritisi mengawal perjalanan perumdayar minum Mbak Tiwa kali ini. Bahkan ada yang mengatakan Anda habis ke energi sisa 2,5 tahun masa fokusnya di DPR itu. Silahkan Bang, sampaikan apa yang Abang mau sampaikan. Artinya begini, sebetulnya saya pribadi atas hal ini kan sebetulnya ya sudah agak bosan juga. Tapi, mau tidak mau suka-tidak suka bukan dari saya kan hal ini. Begitu ada keputusan lembaga Pak Saipul ngomongnya seperti sini. Habis itu rekan saya, Pak Waris ngomongnya begini. Kemudian juga ketua DPD PKS juga ngomongnya begini. Nah, saya melihat seperti apa yang menjadi komentarnya Pak Saipul Rahman dengan ketua DPD PKS ini kok hampir sinkron. Jangan dipolitisasi. Gitu loh kan. Saya ingin ingatkan saja ya, saya dan rekan-rekan itu cinta dan berundang. Sedikit sinkron ini dugaannya tadi itu apakah ada kemungkinan didesain oleh pihak yang sama? Saya tidak mengerti ya. Gimana kok? Sama. Kata-katanya itu jangan dipolitisasi. Sekarang begini, gitu loh kan. Kalau saya pribadi dan teman-teman yang tergabung di PKS dan juga anggota DPR yang lain itu pasti sayang dan cinta dengan PDAM. PDAM atau Perumda ini adalah milik bersama. Dan perannya vital? Perannya vital. pengurusnya pengurusnya termasuk Pak Saipul Rahman tidak boleh siapapun yang memiliki maksudnya dari partai politik tertentu. Kurang lebih begitu kan? Artinya dia harus independen. Siapapun yang ada di dalam PDAM bukan hanya Pak Saipul. Apakah Pak Saipul berarti tidak independen? Saya tidak mengerti. Cuman kan dari hal-hal yang kita temukan apa ya kita hanya melihatlah ya atau mengira-ngira kok ini langkah-langkahnya abis itu statement-statementnya itu ya dekat kepada partai politik tertentu. Kurang lebih begitu. Mungkin sebelum saya akhirin satu kata aja. Ya tau? Apa itu? Ya kalau capek buka saja topengnya. Api itu pendong. Baik pemirsa itu itu dulu yang perbincangan kami namun dalam kesempatan ini kami juga tetap memberikan ruang kepada Pak Saipul Rahman maupun kepada Pak Waris untuk memberikan klarifikasi atau hak jawabnya melalui media kami maka kapanpun kami terbuka untuk itu. Kami sebagai media hanya berharap semoga persoalan-persoalan kita di daerah termasuk utamanya PDM ini perumda sekarang namanya dapat diselesaikan dengan baik dan apa yang menjadi tujuan utamanya bahwa perumda kita ini sehat perumda kita ini kuat perumda kita ini dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya profesional dan semakin banyak masyarakat yang menikmati layan air minum itu betul-betul bisa tercapai dengan baik demikian pemirsa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih